Selamat siang bagaimana kesiapan terminal Kalideres dalam menyambut arus mudik kali ini. Apakah sudah nampak nih adanya ramainya masyarakat yang melakukan mudik di Hamin 10 Lebaran ini? Silahkan Shania. Savinas dan juga pemirsa Hamin 10 Lebaran terlihat di terminal Kalideres ini sudah dipadati oleh masyarakat yang hendak melangsukkan mudik lebaran. Memang ini belum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah, memang masih beberapa hari lagi di mana Hamin 10. Namun dapat terlihat di belakang saya ini masyarakat sudah memadati terminal Kalideres. Terutama karena ini masih jam setengah 12 di mana untuk bagian tiketing sebelah sini dipenuhi oleh masyarakat yang hendak melangsukkan mudik ke bagian Sumatera. Tadi saya sudah bertanya kepada para warga yang ada di sini, mereka hendak melangsukkan mudik perjalanan ke bagian Sumatera yakni kota-kota seperti Bangka Belitung, Padang, Bengkulu, Bukit Tinggi dan juga lain sebagainya. Saya bertanya alasan mereka kenapa mereka melaksanakan mudik Hamin 10 Lebaran dan mereka menyatakan bahwa karena harga tiket yang masih cenderung lebih murah dan juga untuk menghindari kemacetan. Selain itu tadi saya juga sudah bertanya kepada pihak Bishub di terminal Kalideres, mereka menyatakan bahwa tiket baru akan dinaikkan harganya pada Hamin 8 Lebaran sampai dengan H plus 3 Lebaran. Di mana Hamin 8 itu mulai dari tanggal 14 April 2023 atau hari Jumat. Kemudian juga kenaikan tiket ini kira-kira akan naik hingga 100% dan ini memang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan yang menetapkan tarif tiket untuk akutan darat. Dan juga selain itu untuk bis yang ada di terminal Kalideres ini semuanya sudah melakukan uji kelaikan atau rem cek di mana sebelum melakukan perjalanan jarak jauh baik antar kota maupun antar provinsi, bus ini akan terlebih dahulu dicek layakannya seperti mengecek teknis dari mesinnya lalu juga remnya dan lain sebagainya. Jadi untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan bis atau armada bus yang ada di terminal Kalideres ini dapat aman dan juga terjaga keselamatannya. Selain itu ada pula fasilitas-fasilitas lain seperti posto pelayanan terpadu dan juga posto keamanan yang terdiri dari poli, TNI dan juga di sub yang ada di terminal ini. Lalu juga ada fasilitas seperti ruang laktasi atau ruang menyusui bagi ibu yang masih menyusui lalu juga ada ruang tunggu bagi para yang hendak menggunakan bis, lalu juga ada ruang tunggu bagi pengemudi dan juga ruang istirahat bagi pengemudi. Jadi pemerintah saya bisa rekomendasikan kepada kalian semua yang memang hendak melaksanakan mudik sebelum dari hari cuti bersama dan menggunakan jalur darat atau menggunakan bus, Anda bisa datang ke terminal Kalideres dan juga sudah ada banyak fasilitas yang ada di terminal Kalideres ini. Demikian kembali ke studio Syafinas. Terima kasih.